Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai temulagi channel Mastery QQ eh Oh bikin setik buat stok jualan besok eh saya menggunakan peralon ini peralon listrik ya panjangnya kalau balon dari toko itu empat meter tapi saya ukur itu enggak ada empat meter nih nih balon listrik saya beli keempat ini mau kupotong-potong menjadi setik balon eh eh dapat ini nah dipanjang ini ini kupotong sekitar jadi lapan ini satu batang itu di lapan biar menarik wajib kayak gini saya ukur dulu jadi lapan sekitar 40 sentinan dulu kukur satu dulu buat contohnya ini saya cuma mau bikin setiknya dulu ini potong-potong dulu semuanya jadi lapan nah sekitar segini nih ini sudah potong-potong dulu walaunya enggak ada empat meter nih soalnya sudah kita itu harus kreatif Hai 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 selamat menikmati kalau ngirit bisa jadi sepuluh tapi ya kurang bagus nih sisa sedikit apa-apa jadi 8 4 1 batang peralon itu potong jadi delapan ini jadi masih delapan setik diantar ini masih bukasih lilitan juga peralon ini biar menarik dan biasanya nanya Mas itu pakai peralon apa gitu ya saya jawab itu saya menggunakan peralon listrik yang murah aja kalau disini sebatang itu 5.000 Hai kotor jadi delapan ya lumayanlah masih dapet Hai dari semua jumlah jadi balon gini ku jual 10.000 itu masih dapet total semua bahan-bahannya itu masih dapet ini kupotong lagi semuanya udah jadi delapan ini peralonnya ini peralonnya udah aku potong-potong semua tinggal saya bikin ngelilit nah ini aku kasihkan contoh ini udah jadi tinggal kita pasang lilitan itu yang pakai plastik kado nah ini peralon ini mau saya lilit pakai plastik kado ini ini plastik kado ini biar agak menarik kalau polosan kalau polosan buat seti kurang bagus ya saya lilit pakai plastik kado ya sekitar 2 cm ini 2 cm aja ya sekitar 2 cm-2 cm setengah ini 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 segini terus kita pakai lakban 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 ini di atasnya ini ini kita lakban dulu sininya nah ini nah ini cuatanya agak mendung ya agak agak gelap rekamnya ini ini dililit gini terus di sini di sini di lakban nah jadi gini ada jadi setiknya tinggal kita pasang trompetnya 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 masang trompet trompetnya trompet kecil segini trompet kecil segini trompet kecil nah trompetnya ini ini bisa dipotong bisa tinggal copot gini ini bisa jadi dua yang atasnya buat leheran balon yang bawahnya buat trompet ini 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 kita pasang dulu trompetnya di sini di lakban sininya ini 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 sudah jadi ini sudah jadi kita lakban dua sini ini ini sudah jadi gini nah trompetnya pasang sini ini sudah jadi ini ini sudah jadi setiknya ya kan biasanya Pak Dainanya setiknya dari apa bang ya ini setiknya dari pralon listrik yang murahan aja langsung trompetnya trompet yang kecil dipotong jadi dua tinggal nyopot gitu yang satu buat leheran balon buat tempat balon sininya yang satu buat ditiup biar menarik anak-anak ini kita itu harus kreatif walaupun saya enggak punya tabung gas helium saya bisa menggunakan pralon ini bisa bikin pralon gini nah ini dulu saya juga pernah pakai itu plastik roll itu buat riangnya itu buat sticknya itu yang pakai balon pentil yang plastik roll itu juga pernah tapi tiap hari saya ngumpah terus ngumpah terus tiap hari pasti sekarang jualan besok nggak habis jualan nggak habis besok udah kempes lagi langsung saya mikir pakai pralon ini aja bikin pakai pralon dan lehernya pakai trompet ini buat atakannya balon ini pakai trompet bisa juga pakai corong itu corong minyak yang kecil itu juga bisa tapi mending sekalian gini pakai trompet ada fungsinya ada fungsinya yang satu buat ini yang satu buat trompetnya buat di tiup gini nah ini ya semoga bermanfaat buat temen-temen sekalian ya ini cuma ilmu receh ini cuma ilmu receh ya kalau bermanfaat ya Alhamdulillah ini ini setiknya udah jadi ya cukup sekian dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh